Nah ini teman-teman, di dekat rumah kayu ini terdapat sungai Musi yang sangat besar sekali teman-teman. Nah ini, kuasanya ini. Tempat full set ataupun toilet teman-teman. Ada toiletnya juga. Wow, mementingkan kesehatan juga karena ada toiletnya ataupun WC. Nah itu, itu teman-teman. Ada rumah kayu, kayu panggung. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Yang belum diolah kembali oleh pemiliknya. Dan sehingga rumah ini, tradisional ini rumah kayu panggung ini ditinggalkan. Dan ini sangat seru sekali ditumbuhi oleh rumpur rumpur semua. Dan di belakang saya ini juga, di samping pondok ini teman-teman, ada bangunan yang tidak. Ditinggalkan lagi ini sehingga atapnya ini tidak berfungsi lagi dan juga ini ada seperti rumah menara teman-teman. Untuk memantau masyarakat yang mau datang ke sini. Nah itu, mungkin saja ini karena saya tidak tahu dan baru kali ini saya datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah ini teman-teman kondisinya ini. Kotok sekali karena tidak terawat dan ini ditinggalkan oleh pemiliknya. Ini teman-teman kondisi dari talon belakang rumahnya ini. Sangat kotor sekali dan ini, nah ini tandanya ini orang tidak boleh masuk oleh pemiliknya ini. Karena ada waring yang dipasang di dekat tangga ini. Nah ini teman-teman kondisinya. Nah ini belakang rumahnya. Nah ini waring-waringnya itu. Ini kondisi dari bawah rumahnya teman-teman. Ini gembok besar ini. Nah ini tempat ternak. Entah ini ternak ayam maupun ternak itik ataupun bebek. Ini tidak ada satu orang pun di sini teman-teman. Nah ini mungkin ditambah ikan teman-teman. Ataupun apa ini? Air. Tempat Toilet ataupun toilet teman-teman. Ada toiletnya juga. Wow. Ini sangat canggih juga ini teman-teman. Tradisional Tapi ini Mempentingkan Kesehatan juga. Karena ada toiletnya. Ataupun WC. Ini sangat koto sekali ya. Nah Mungkin ada pekerjaan mungkin pemiliknya ini. Ini kondisi dari belakang rumah Kayu panggung ini. Ini ada Singkong Ini ada buah pepaya yang masak teman-teman. Di atas pohonnya langsung. Terima kasih. Nah ini teman-teman. Di dekat rumah Kayu ini Terdapat sungai Musi yang sangat besar sekali teman-teman. Nah ini Suatan yang ini Luar biasa ini. Ini sangat panas sekali teman-teman. Suatan di sini. Nah itu teman-teman. Ada jembatan gantung Ataupun jembatan layang Untuk masyarakat menyeberangi sungai Musi ini. Ya teman-teman ini Merupakan adalah salah satu inspirasi Bagi Masyarakat yang Ingin berkebun Rumah ini adalah salah satu Inspirasi Walaupun rumah ini Ditingkatkan pemiliknya Namun Suatu apresiasi teman-teman Karena ada Toiletnya ini Yang Mengutamakan kesehatan Oleh pemiliknya ini Walaupun Rumah panggung ini Rumah kayu ini Terletak di Dekat sungai Musi besar Namun Masih Dibangun Sebuah Untuk Pembuangan Air besar Namun kotoran Yaitu Toilet Ini hamparannya Sangat luas sekali Sekitaran Rumah Tradisionalnya Ini teman-teman Ini sangat luas sekali Ini merupakan tempat Santai Yang dibuat oleh Pemiliknya Namun ini kotor sekali Ini genteng Mungkin ini Atap dari Bangunan ini Mungkin saja Ini genteng Yang Dipakai untuk Membuat atap Dari bangunan Yang sudah Dibongkar ini Disini teman-teman Ada bonsai Wah ini Bonsai mahal Tanaman hias Yang mahal Itu ada Salah satu Tempat Untuk apa ini Saya juga Tidak tahu Dari hal yang sama ini Untuk apa Mungkin ini Untuk ternak Ya terima kasih teman-teman Inilah Penemuan hari ini Yaitu Menemukan Salah satu rumah Kayu Rumah panggung Tradisional Yang dimiliki oleh Masyarakat Orang yang Berkebun Disini Tapi Tadi sudah kita lihat Bahwa Ternyata Di sekitarnya itu Ataupun isinya ini Terdapat Toilet Ataupun Wisi Untuk membuang Kotoran Walaupun Rumah ini Terletaknya di sekitaran Sungai musim Sangat besar Ya karena Jurang tadi Untuk mempermudah Membuang kotoran Membuat Walaupun Rumahnya ini Ditinggalkan Sangat kotor Sekali Tapi Ini adalah Salah satu Inspirasi Bagi kita semua Karena Kesehatan Karena Kesehatan itu Nomor satu Oke teman-teman Terima kasih banyak Atas waktunya Sekali lagi Semoga kita semua Diberikan kesehatan selalu Dan juga Becegian terus menghadiri Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Wa assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa